Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. 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 Ini tidak misinformasi. Karena menurut kami... Bang Supratman, kalau Anda menolak, Anda akan melakukan apa yang Frak Sigerindera lakukan ketika pengesahan Undang-Undang Pemilu? Anda menolak, Anda walk out sehingga kalah voting. Itu tidak Anda lakukan. Jadi begini loh Mbak Nana, itu soal teknis orang menolak atau tidak, itu soal cara saja. Apakah bisa dimaknai seperti itu? Tapi intinya, kalau menyangkut soal dokumen, itu kan semua terdokumentasi secara baik. Semua pendapat akhir fraksi itu ada. Tapi saya tidak ingin masuk ke situ lagi. Saya ingin masuk ke situ. Karena kemudian, saya sudah membuat list Undang-Undang yang jelas ditolak oleh Gerindra. Perpu nomor 1 tahun 2016 tentang perlindungan alat. Gerindra sikapnya jelas menolak Perpu Kebirin. Perpu Ormas tahun 2017 jelas menolak itu. RUU Pemilu, Anda walk out. Jadi ini semua jelas ditolak. Sekarang, tadi pernyataannya kan kami tolak. Anda menyetujui dengan catatan. Loh bukan, tadi pernyataannya ditolak. Yang tidak disetujui itu proses pengangkatan Dewan Pengawas. Tugas-tugas Dewan Pengawas yang kalau OTP, kalau ada pasal izin. Pak, jadi gini lho Pak. Saya kan pelakunya, bukan Bapak. Saya ketua panjanya, saya yang membacakan sikap akhir panja di Paripurna. Saya harus menjelaskan apa adanya. Itu satu ya, supaya ini jangan ada misinformasi. Tetapi intinya, sebagai ketua panja, saya ingin menjelaskan bahwa, kalau Presiden pada akhirnya nanti mengeluarkan Perpu. Kalau itu yang berkaitan dengan mekanisme pengangkatan Dewan Pengawas, karena kan kita belum tahu ini apa ini. Apa isinya. Apa isinya. Kalau berkaitan dengan pengangkatan Dewan Pengawas, dikembalikan kepada hampir kepada seluruh yang diinginkan oleh fraksi-fraksi. Juga di DPR, bahwa itu harus lewat mekanisme pansel, dan mekanismenya harus lewat fit and proper. Kami pasti dukung Perpu itu. Dan yang terakhir, Mbak Nana ingin saya sampaikan ini begini. Soal, kan ini rame Dewan Pengawas, ini kan menyangkut soal izin penyitaan. Jangan lupa, pengusul awal itu, izin itu bukan ke Dewan Pengawas. Itu izinnya, itu ke pengadilan. Baik, Bang Subraban, saya mau cek. Yang Anda tidak setuju itu hanya pembentukan Dewan Pengawasnya? Ya, itu yang membuat akhirnya berimplikasi kepada semuanya. Oke, tetapi bahwa Dewan Pengawas memiliki wewenang untuk mengeluarkan izin penyadapan dan sebagainya, Anda setuju? Oh, kita sudah setuju menyangkut itu, karena dari awal pengusul menginginkan izin itu, Oke, jadi Anda setuju kali ini ya? Itu harusnya ke pengadilan. Oke. Kami tidak boleh, makanya organisasi... Sejak awal Anda setuju? Organisasi soal Dewan Pengawas... Karena saya punya data, Anda sempat menolak itu di tahun 2016. Soal apa, Mbak? Kita akan keluarkan datanya. Kami mencatat pernyataan Anda tanggal 9 bulan 2 2016. Kalau mau revisi Undang-Undang KPK, harusnya lebih progresif. Saya sudah berbincang dengan Desmond, lebih baik pejabat politik yang dilantik langsung disadap. Kami setuju, tidak ada masalah. Kami tidak setuju kalau ditunjuk Presiden, kalau ada Dewan Pengawas harus dibentuk di internal KPK. Loh, sekarang... Ini tahun 2016. Apa yang berbeda sekarang? Tidak ada kaitannya dengan pernyataan saya yang awal, dengan menyangkut soal maksud ini. Anda setuju langsung disadap pejabat yang dilantik? Saya setuju. Langsung disadap? Iya, itu pernyataan pribadi saya. Tapi sekarang Anda setuju Dewan Pengawas bahkan harus memberikan izin? Ini bukan begitu, Mbak Nana. Jadi gini loh, calon diperhatiin secara baik-baik ya, menyangkut soal apa yang pernah saya ucapkan dengan apa yang terjadi sekarang. Ini kan soal menyangkut soal mekanisme penyadapan, itu harus diatur. Dulu waktu saya di Komisi Tiga, termasuk juga waktu saya di Balek, saya mengundang komisioner untuk membahas Undang-Undang Penyadapan. Kami itu sebenarnya sudah menyusun Undang-Undang Penyadapan, Prof ya. Undang-Undang Penyadapan. Yang mengatur semua mekanisme penyadapan, baik untuk keamanan negara maupun untuk proyustisia. Kami minta SOP-nya dari KPK itu, mana mekanismenya? Supaya itu bisa kita masukkan dalam Undang-Undang. Baik, saya tidak mau kita membahas Undang-Undang Penyadapan. Silahkan kalau mau ditanggapi, Ferry. Pertama, kalau partai-partai tidak suka dengan rencana perpu, partai itu kan diberi kesempatan DPR ya. Eh, saya ralat dulu ya. Kita suka-tidak suka perpu kewenangannya Presiden. Itu jangan dikaitkan dengan partai politik. ini perpu yang ini. Yubias itu. Anda ralat dulu. Yubias itu. Anda ralat dulu. Baik, kita dengarkan. Kita dengarkan. Kita dengarkan. Kacau itu. Jadi, kalau partai-partai menolak isi perpu, ya silahkan saja. Kok enggak ada? Ditunggu. Dan tidak ada yang tolak perpu. Bentar, kacau ini. Kita dengarkan dulu. Ini dua publiknya dibohongi. Ini bohong. Kamu bukan ahli. Ini, ini. Kita dengarkan dulu. Kita dengarkan. Saya bilang lebih. Jangan kalau kalau. Jangan jadinya sikap. Sikap. Jangan kalau kalau. Ini soal undang-undang. Jangan kalau. Oke. Yubia ke kalau. Ya. Di dalam undang-undang, kalau kemudian perpu diterbitkan oleh Presiden, bahasa undang-undang dasarnya penetapan, itu akan diberikan ruang untuk DPR mengeluarkan hak objektifnya. Apakah perpu itu layak menjadi undang-undang atau tidak layak menjadi undang-undang. Seandainya isi perpu yang diduga saat ini belum dikeluarkan itu, nantinya akan bermasalah, ya tunggu waktunya. Nah, apa isinya? Ya, persilahkan Presiden untuk menetapkan. Sebentar, sebentar. Karena begini Pak Supratman, saya bicara dengan Pak Supratman. Sebentar, sebentar. Jadi Pak Pratman, materi muatan perpunya apa? Jawab dulu deh. Ya, materi muatannya itu ada Dewan Pengawas, itu akan diperbaiki. Jadi kemudian rencananya menjadi auditor. Sebentar, sebentar. Sabar, sabar. Saya bicara dengan Pak Pratman. Anda menolong dulu ke belakang. Saya bicara dengan Pak Pratman. Anda jangan sampai menisahkan. Jadi Pak Pratman, kalau seandainya keluar perpu, ya persilahkan. Apa isinya? Nanti bisa diperbincangkan di DPR. Nah, bagaimana kalau sekarang undang-undang belum disahkan? Pengalaman Pak SBY, itu dikeluarkan dulu undang-undangnya, di dalam kasus pemilu kepala daerah. Dikeluarkan undang-undangnya, diberi nomor, dimasukkan lembaran negara, baru dikeluarkan perpu. Jadi secara ketatan negara. Harus begitu. Nanti disahkan. Sekarang kenapa kamu ngotot Jokowi harus keluar tanggal 14 Oktober. Langsung kemudian dikeluarkan perpu. Begitu. Ini orang yang tidak mengerti yang kita perbincang. Makanya saya bilang hari ini, Pak Nana, jadi saya jawab dulu nih. Makanya saya bilang, kalau hari ini kita bicara perpu, perpu yang mana, kan undang-undangnya belum ada. Kan itu satu. Yang kedua, saya mengusulkan hal yang progresif. Saya mohon maaf Pak, saya potong. Perputih ini tidak harus ada undang-undang, Pak. Loh. Ya, contoh, peronisme, Pak. Saya menjadi heran sekarang nih, kalau ini saya tunjukkan, Pak. Kalau itu tidak perlu ada undang-undangnya, katanya undang-undang nomor 30, 2002 sudah bagus. Oh, enggak, tiga hal itu apa, Ahli? Sudah dijelaskan. Ada undang-undang atau kosong undang-undang. Ya, karena ada yang kosong. Itu bisa diterbitkan. Tujuh. Baik. Saya mau jelaskan satu hal lagi. Sebentar, sebentar. Kita akan menulis setelah ini. Saya cuma ingin. Bagaimana tidak ada undang-undangnya? Sebentar, karena segmen ini sebetulnya segmen saya ingin bertanya sebentar. Pak Ferry. Bang Subratman, saya ingin mengutip kata-kata fraksi Anda yang Anda bilang, karena mungkin kalah, suara kami juga memahami, tidak mungkin juga kami ngotot. Tidak mungkin juga kami ngotot karena mungkin kalah. Padahal sebetulnya bisa saja ngotot karena sebelum-sebelumnya sempat ngotot dan walk up. Tapi itu tidak Anda lakukan. Saya ingin mengakhiri dengan mengutip apa kata Pak Prabowo, yang disampaikan oleh juru bicaranya. Presiden, silahkan mendengarkan suara rakyat, karena itu adalah representasi dari masyarakat. Tentu mendengarkan suara publik penting, karena agenda penguatan KPK adalah anggeda besar dalam reformasi. Pak Prabowo pada posisi mendengarkan pendapat kita. Kita setuju itu. Jangan ragu dengan suara publik yang makin membesar. Itu kata Pak Prabowo. Kita kembali setelah pariwara. Iya, setuju. Terima kasih.